Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. Menjelang idulat H1443 Ejeria, hewan ternak kurban dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut untuk menjamin hewan ternak sehat tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sejumlah lapak penjualan kambing dadakan pinggir jalan raya tak luput dari pemeriksaan petugas. Hasil sementara, petugas menemukan 8 dari total 35 kambing di jalan Tulus Bakti terindikasi klinis mengarah ke PMK. Sedangkan beberapa tempat lain yang dicek hanya terdapat seekor kambing sakit mata dan kaki memar, namun sudah diobati. Petugas menemukan 8 kambing diketahui terdapat lepuh di sekitar gusi atas bawah. Petugas memberikan obat dan disarankan untuk segera dipisahkan kandangnya agar tidak menular ke ternak lainnya. Ada 8 ekor kambing menunjukkan kejalan klinis PMK. Itu ada lepuh di sekitar gusi dan ini di daerah giginya itu. Kemudian sudah kita obati dan kita sarankan ke peternak untuk dipisahkan supaya tidak menular ke ternak lainnya. Ya, akan kami kontrol untuk perkembangan hewannya. DKPP Kota Madiun akan menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan penyembelihan hewan kurban nantinya. Penyekatan hewan dari luar daerah serta melakukan pengecekan di lokasi sebelumnya juga dilakukan guna menghindari penyebaran virus PMK.